hei yo what's up beeps welcome back again with me jackals in here kali ini akhirnya gua come back lagi dengan moon and blade warband oke so kenapa gua mainin moon and blade warband lagi karena menurut gua ini adalah game yang cukup menarik dan di season zero kemarin ada sedikit kendala dimana sepan gua hilang jadi gua enggak menurutin season itu dan gua akan mulai season baru lagi dan untuk moon and blade war banner war yang menurut kedua eh ada kabar buruk jadi sayangnya gua nggak bisa mainin itu game karena spek dari laptop gua enggak cukup enggak memenuhi syarat jadinya untuk kalian yang pengen gua mainin moon and blade warband eh sorry moon and blade dua benderlord eh mohon maaf banget sorry banget gua nggak bisa mainin tapi jangan khawatir karena gua akan mainin beberapa mod yang nanti akan hadir di video-video selanjutnya mungkin ada beberapa mod udah gua siapin kayak the eagle yang mod tentang perang-perang Eropa sama Senovate dan belum Imperium yang nanti akan kalian tahu sendiri nanti oke gausah lama-lama lagi kita langsung mulai gamenya start new game Oke so kayak biasa masuknya ya kayak gini-gini aja sih biasa kali ini gua akan memilih untuk jadi Hunter dan stepchild karena gua perlu skill riding dimana stepchild itu nanti bagus untuk skill riding horse-horsenya dan gua akan jadi Smith karena gua perlu uang ke nanti gua jual tool nanti dapat uang untuk Anu apa ini personal life revenge lah untuk tujuannya kem adventure start is Oke so gua akan fast-forward karena gua akan ngatur-ngatur ini dulu nanti kalian bisa lihat di atau kalian pos nanti biar atau state player ini Oke so ini adalah state yang gua pilih jadi gua mau nge-fokusin strength sama eh agiliti mungkin tapi nanti akan sering berjalanin ya game nanti aku ngubah-ngubah lagi dan untuk karakternya kita pilih ini aja rambut hitam gaya rambut mungkin kayak gini aja eh dan untuk pilihannya eh gua gua akan yang di episode season Zero kemarin gua memilih Rodox karena gua pilih main aman disitu karena ya enggak enggak terlalu apa namanya enggak terlalu berbahaya juga sih di daerah Rodox tapi gua akan bermain di Rewading di kerajaan milik Vyger Hai kenapa kok gua milik nih em so di sini eh di Rifat anjir belum-belum eh oke gua enggak punya perisai jadi kenapa gua milih Rewading em sebenarnya simpel gua suka Pak sama pasukan berkudanya si Rewading ini karena pasukan berkudanya Rewading ini cukup em kuat menurut gua sama kasih milik Swadia eh tapi menurut gua kenapa gua juga milih Rewading ini karena kalau kita nanti ada turnamen di Rewading ini lebih gampang turnamennya daripada di Swadia kalau Swadia kan turnamennya nah kayak ini kan langsung ada join turnamen kita ke dulu tapi karena di Rewading ini eh apa namanya turnamennya itu enggak pakai apa namanya eh pol polo atau apa yang tongkat gitu jadi lebih gampang dapat uangnya dan ini ada jermus gua langsung ini sih di langsung ngerekrut dia karena jermus itu cocok buat eh lihat ini si jermus skill traitnya 3 plus 1 dan itu cukup bagus first aid sama verset sama surgerinya cukup bagus dan itu gua cari buat cepet mulihin dan prajurit gua nantinya eh langsung join ke turnamen aja eh atau nanti aja Mungkin ya eh Hai gimana ya Hai gua udah terlanjur masuk sih langsung aja main oke gua gak sedikit turunin sih ini apa volume karena terlalu berisik nanti jadi kurang gimana ya eh kurang sip lah nanti kalau udah udah jadi videonya karena terlalu keras banget suaranya si musiknya warband ini kita mulai terpojok oke kita kenal kita kalah kegatau di eliminasi atau enggak urutannya enggak kita langsung belum bertaruh aja disini Oke mungkin ini nanti akan gua kasih potongan sedikit-sedikit nggak akan gua rekam semua sih gua akan edit jadi agak biar kalian enggak bosan lihat gua lawan orang-orang yang ini yang lainnya ada kita kita hai hai oke saya nyawa kalah dan iya kesel juga sih em tugas kita tadi apa Oh ini penuh proper kita harus ngebunuh mereka biar eh dapet apa namanya eh tempat eh penculik si adik saudaranya si mercang eh mungkin ini sebenarnya udah kalian udah tahu sih kayak ini sebenarnya cuma tutorial biasa eh mungkin akan gua agak sedikit eh fast forward karena kalian lagi pula udah tahu mungkin kalian juga nanti ujunginya bosen kalau lihat gua kayak gini terus ngepanahin orang Oke mungkin akan gua fast forward karena ini ya cuma enggak kalian udah tahulah mereka pasti gampang dilawannya Oke ini kayak biasanya eh ya kita menang kita dapat eh kita dapet uang dan kayaknya gua mau beli prisai satu buat jaga-jaga hmm kita pernya kalau enggak salah Oh bentar gua harus ke mercangnya dulu berarti eh Ransom Broker merchant Oke sarang banditnya ada di mana mana ini sarang banditnya hai 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 oh rupanya dekat sini Oke kita langsung ke sana eh jadi eh rencananya gua mau eh konten yang akan ha oh ya hasilnya belum gua pasang lupa gua eh rencananya konten untuk mod mungkin nanti setelah episode kedua atau episode ketiga nanti gak akan gua buatin konten mod kayaknya sih gua akan main liegle di mod ini tuh mod yang cukup bagus sih karena di mod liegle ini eh kalian tuh bisa tak mainin monenblade eh yang pakai senjata api kalau kalian tahu monenblade napoleonic war itu kayak senjata api tapi sayangnya itu kan multiplayer sementara si ini yang liegle itu eh di mod sama orang yang eh berkontribusi sama si developer mereka membantu eh dan buat game ini ini ada ceritanya yang napoleonik war oke tinggal satu mungkin musuhnya sih nanti kayaknya kalau nggak salah keluar dari sini kalau nggak keluar dari situ musuhnya eh apa sih adiknya merchan Oh ya sih oke udah gue ambilin semuanya sisa batu bahwa usah deh kalau batu Oke gua agak sedikit emm serah ya di daerah tenggorongan mungkin karena ini rekamannya waktu puasa tadi terlalu banyak minum eh eh sejadinya agak sedikit serak-serak gimana gitu oke kayak biasanya sih sebenarnya mungkin juga kalian udah tahu lagi ini pula eh ini sih mungkin sesuatu yang baru dari season kali ini mungkin akan gua banyakin apa namanya edit editing kayak yang tadi udah kalian lihat di turnamen itu nanti akan rencannya gua dedika gitu karena menurut gua itu lebih simple dan kalian nggak akan ngerasa cepet person melihat eh gameplay yang ya kita gitu-gitu terus dan emm sebenernya sih gua kepingin kepingin banget kalau kepingin apa namanya mainin si Bannerlord itu cuma ya gimana lagi ya ini kalau masalah gameplay kalau memang gini ya kalau prinsip gua itu gini emm kalau memang sebuah game dan game itu eh apa namanya Hai kagak kuat di eh laptop atau komputer kita ya jangan paksain lah kalau main kalau apalagi direkam di YouTube nanti jadiin ada konten menurut gua ya nanti bakal jelek ujung-ujungnya jadinya eh soalnya kemarin gua sempet ada beberapa lihatlah konten YouTube yang mainin monenblad penerlor tapi emm sayangnya adek agak ngelek Hai dan menurut gua ya essence ya memang bagus sih mereka udah usaha cuma menurut gua kayak sedikit kurang kalau memang nggak bisa sampai 30 30 fps lah minimal emm ya begitu deh dan kita udah selesai tutorial dan akan gua kasih tahu beberapa rencananya gua disini so nanti eh pertama gua akan fokus membuat Cavalry Hai Cavalry eh kenapa gua memilih Cavalry karena Cavalry menurut gua eh apa yang cukup bagus untuk membuat start dan mereka kuat banget jadi makanya gua pilih eh si Vigir nanti gua akan juga rekrut Cavalry beberapa orang dari Swadia karena Cavalry nya cukup bagus kedua kalau kita udah nyampe sekitar 60-70 orang emm gua akan fokusin untuk eh mulai nyerang castle eh gua mulai membuat eh satu markas untuk gua sendiri dan gua akan mendirikan negara sendiri yang ketiga emm mungkin battle sebanyak-banyaknya ya eh karena jadi gini kalau untuk nambah pasukan mungkin kalian ada yang nggak tahu so party ini kita kan cuma 47 orang nah cara menaikkan si party ini atau yang pasukan kita itu dari leadership 1 itu karakter terus oh kita nggak bisa naikin Oke so gua naikin yang giliti so di leadership ini kita lihat bahwa every point increase maximum number of troops can command by five jadi setiap poin satu poin tingkat kita dapetin lima orang tambahan slot untuk lima orang tambahan eh jadi eh buat agar apa namanya eh kita dapat masukkan banyak kita naikin leadership eh tapi ada satu juga yaitu eh karakter reporter keselari nauna rinaun ini kita dapetin dari eh waktu kita perang nanti dapet rinaun dan rinaun itu kalau biasanya setiap kali sepuluh atau kali berapa itu nanti naik satu 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 dan itu nambah partik kita ya satu 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 gitu oke oh disini ada looter tapi gua nggak mau eh mahan mereka dulu kita upgrade ini dulu fighter footman kita disini udah ngerekut orang disini rupanya Oke kita akan cari sekitar eh 30 orang dan kita akan mulai berburu bandit 30 atau sampai 40 sih jadi gini emm kalian jangan lupain untuk eh moral prajurit kalian karena moral prajurit kalian tuh penting karena kita lihat disini party size 15 semakin banyak itu semakin gimana ya moral mereka akan semakin turun nggak bisa naik sih kalau ini jadi kita harus butuh leadership yang kuat kita butuh food fire variety atau variasi makanan yang banyak juga sama recent events recent events ini mungkin berhubungan sama kayak kemenangan yang tadi kayak tadi sama apa namanya eh misi-misi yang diselesaikan jadi banyak selesai misi ya eh moralnya semakin naik Hai dan kenapa kok gua milih di vikir jadi si kerajaan vikir ini cukup baik dalam hal kavaltri mereka eh senjata mereka tuh rata-rata itu pakai kalau nggak salah kapa ini seperti North tapi North itu mereka fokusnya di footman jadi North itu kayak apa ya mereka tuh kayak lebih fokus sama pertahanan mereka yang memang kuat so mungkin tips dari gua eh tips dari gua eh kalau kalian mainnya nyerang fokusnya nyerang kayak nyerang musuh atau nyerang eh apa namanya terutama nyerang kastil eh kalian fokus eh ke si yang biasanya nyerang tapi bisa kalian mix juga sebenarnya tapi kalau kalian nyerangnya kayak di nyerang ini ya pasukan berkuda musuh eh ini dari herihanat eh kalian fokusin ke pasukan berkuda kalian kalau itu sih tips gua ya enggak tahu kalau kalian punya cara sendiri mungkin kalian bisa tulis di komen kalian Oke kita ke fire btw ini juga bulan kuasa gua mau ngucapin eh eh gua mau ucapin apa-apa eh selamat eh hari Selamat puasa untuk kalian yang menjalankan dan eh tetap selalu jaga kesehatan kalian terutama pandemi kovid ini yang cukup eh mengesalkan gua sampai terlalu banyak tugas gara-gara ini kovid eh oke gua tadi agak sedikit blank jadi eh mungkin kedepannya ini akan jadi seri yang lebih lama lagi daripada seri sebelumnya dan eh kayaknya sih eh gua akan lebih fokus ke banyak-banyak nyerang oke 35 orang udah cukup banyaknya kita kembali dulu ke Reva Din kita ke market eh persediaan makan kita aman kita ke Tevan eh kali aja ada ransom broker bukan gua cari eh rekrutan baru buat kompanien kemudian gua biasanya di lantai dua nih Oh enggak ada rupanya eh jadi gua sebenarnya fokusin untuk nge-level up ini semua dulu jadi untuk pasukan berkuda kubet Oh berkuda semuanya belibet banget gua ngomong gini Oke kita cari luter-luter kecil-kecil kayak gini karena mereka yang paling gampang sebenarnya kita kalian bisa lihat di bawah kiri renaun velu vertispetal is 0 atau 0 karena eh pasukannya itu lawannya itu masih kerucu-kerucu masih kecil-kecil luter satu paling rendah ibaratnya lawan disini tuh jadinya kalian kalau dapetin Rina untuk kalau dari luter kudik dikit banget eh 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 kagak kena semua sepertinya saya kehilangan sentuhan saya sama gini Astagfirullah enggak kena lagi kok malah gua yang kera ah nggak tahulah gua pakai crossbow gimana ya gua terlalu sering main game FPS jadi kalau gua main game kayak gini tuh kadang susah sendiri ya elah kagak enak lagi ya elah ya Allah Oke satu udahlah gua bunuh aja semuanya gua kurang pemanasan kayaknya jadi gua agak sedikit eh ngebiasain lagi mungkin 27 Oke lebih bagus kita ambil semuanya walaupun enggak berharga sama sekali karena luter itu paling paling murah menurut gua maksudnya lututannya itu paling rendah sendiri gua akan cari dua atau tiga musuh lagi dan akan episode kali ini mungkin kayak gitu aja mungkin karena gua enggak terlalu apa ya gua masih ngerencanain untuk membuat seri ini agar lebih menarik Oke kita jual kita dapat uang hai eh eh keesok kita masih mencari ah ini nih nih mana tadi Oh farmer kalau nggak enaknya disini tuh eh mereka itu kayak agak sulit untuk dicari terutama apa musuh-musuh bandit-bandit kayak gini gitu dan mereka larinya sempat cepat banget Hai village farmer kemana sih larinya tadi Hai eh nggak ada makanan dong bentar keren makan gandum-gandum deh jadi penting ya guys untuk apa namanya beli makanan disini tuh karena bisa naikin moral prajurit kalian terutama kalau makan makanannya itu variasinya banyak nanti kalau kita udah dapat banyak ya yang jelas kita nanti pasti beli banyak karena uang kita masih sedikit ya belum lah ini ini sumpah sulit banget ngejar mereka enggak kayak di apa namanya enggak kayak di Rodox kalau produk tuh mereka pelan banget kalau di tundra bandit ini sumpah Oh si Rider hilang lagi Astaga hai 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 35-15 kita bisa Oke so pasukan bertahan di sini gua mau nyoba nebak dari sini bisa atau enggak hai 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 kayaknya kagak bisa besok kemak kemungkinan kebanyakan nanti akan videonya akan gua skip 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 tapi enggak enggak skip betel simusnya betelnya nanti gua edit jadi kayak kalian tuh enggak terkesan nontonin gua betel terus dan makan gua saya gua usahain main sebaik mungkin serapi mungkin buat kalian semua terutama eh 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 keman-keman main atas kan pasukan pasukan mati semua ya elok oke gua kehilangan banyak pasukan eh ya karena mereka masih 9 orang mati di fagre kurit gila bener sumpah mereka kuat banget tapi kita tren mereka dan sekarang mereka udah jadi lebih baik oke mantep ini dapat armor Oke so ini keuntungan nyerang si bandit mereka punya persenjataan yang lebih bagus dan lebih Wow daripada yang bandit-bandit biasa kayak looter dan dapat uang memang lebih banyak kalau enggak salah astaga kelima berasalan 10 kita pasti bisa ini padahal belum pulih semua hingga papalah kita lihat renown value dari peternya itu lima jadi lumayan bagus uh 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 mereka ngelempar ke hapa gua takut membuatnya Uhh wow 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 secara kesalahan langsung satu debasan kena tapi kakak Wehlelelelelelele susahnya kalau main di usefaction122 itu ya ini badinya kuat-kuat banget Bro enggak kayak sih dirodok kalau rodok mah kecil-kecil karena mereka akan fokusnya pemanasih enggak 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 apa namanya enggak enggak fokus petarung kan ini kan mereka petarung semua musuhnya Oke kita 3510 36 oke gua pak pilih inilah yang jelas lah Nordic Sword enggak puts kita udah cukup Oh oke kita ambil barang pilih barang-barang yang lebih berharga dulu oke ini cukup mungkin oke sip kita jual di Rifat cek Astaga lagi oke gua terpaksa ngorbanin pasukan gua gua pilih aman beberapa pasukan gua gua tinggal sadisah amat bang benerlah daripada gimana ya daripada mereka eh mati konyol dan gua kalah mending ya gua kasih itu memperasurit dikit Oke gua ambil ini sedikit drawing X mungkin sama jepet battleaxe enggak juga jual semua karena apa kita punya jeremus dan kita pasangin ke jeremus mulai dari armornya risai drawing X Oh bisa juga juga enggak bisa Oke kita tunggu aja nanti setelah dia level up nanti kita level up dia dan dia jadi lebih ya lebih baik dan bisa pakai itu barang dan ya nanti ya gua pasang itu barang strength gua pasang pengliaran flash dan crossbow Oke so mungkin episode kali ini sekali mungkin episode kali ini mungkin kayak gitu aja dulu em ini ada petualangan baru dan sorry banget buat kalian yang pingin gua mainin Banner Lord tapi enggak bisa sorry sorry banget eh kalau kalian pingin lihat Banner Lord ya kalau bisa bantu gua kalian bisa klik tombol subscribe dan like dan komen dibawah jadikan video gua em naikin lah minimal kayak video yang pertama waktu itu gua lihat hampir ada seribu viewers gua sedih sendiri kaget sih tapi ya terima kasih untuk kalian yang support gua subscribe gua terima kasih eh thank you selamat eh sampai jumpa kembali di episode selanjutnya see you later